Pada film Imitation Game, yang menceritakan tentang jenius matematika asal Inggris, bernama Alan Turing yang mencoba memecahkan kode enigma Nazi Jerman. Namun apakah sebenarnya mesin enigma itu? Mesin enigma diciptakan untuk Jerman oleh Arthur Serbius pada Perang Dunia II. Mesin ini adalah mesin sandi yang digunakan untuk mengubah huruf-huruf dari sebuah pesan, sehingga tampak seperti huruf-huruf yang diacak atau huruf-huruf acak. Setiap kali sebuah huruf diketik, huruf tersebut akan muncul sebagai huruf lain dalam alfabet. Mesin ini digunakan secara luas oleh Nazi Jerman selama Perang Dunia II, di semua cabang militer Jerman. Mesin enigma dianggap sangat aman sehingga digunakan untuk menyandikan pesan yang paling rahasia. Namun kemudian, kelompok pemecah kode yang dikenal sebagai Ultra, yang dipimpin oleh ahli matematika Inggris Alan Turing, dipanggil. Dia mengembangkan mesin yang lebih canggih bernama bom, yang memecahkan pesan enigma pada tahun 1940.